2 kabar terkini PPPK Menurut kabar yang saat ini beredar Seleksi kompetensi PPPK guru tahap 3 akan segera dimulai Bagi Anda yang sebelumnya gagal pada seleksi kompetensi PPPK guru tahap 1 dan 2 Bisa mulai mempersiapkan diri untuk mengikuti seleksi PPPK tahap 3 Hal ini disampaikan Nunuk Suryani Sekretaris Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendik Butristek Saat dihubungi beberapa waktu yang lalu Beliau menyebutkan bahwa jadwal PPPK tahap 3 saat ini masih dibahas dan akan segera diumumkan Kami sedang rapatkan, tahap 3 akan digelar dalam bulan Januari ini Jika sudah ada jadwal kami pasti akan infokan, ujarnya Untuk mendapatkan update informasi resmi soal jadwal PPPK tahap 3 Silakan akses laman resmi guru PPPK Tambahnya, bocoran jadwal ini memberikan kepastian bagi peserta tahap 1 dan 2 yang belum mendapatkan formasi Meski sebelumnya pelaksanaan tahap 3 ini terus menuai protes Nampaknya Panselnas sementara ini masih berpegang pada Permenpan RB No. 28 Di mana seleksinya dilaksanakan sebanyak 3 kali Terkait optimalisasi Bahwa sebenarnya optimalisasi yang disebut sebagai upaya pemenuhan formasi tahap 3 tidak berdasar Tidak ditemukan aturan optimalisasi formasi selama ini Bahkan di dalam Perpenpan RB No. 28 yang mengatur seleksi PPPK tahun 2021 juga tidak mengatur pelaksanaan optimalisasi Sehingga jika optimalisasi nanti akan dilakukan Sesungguhnya Panselnas telah keluar dari aturan seleksi PPPK 2021 Di samping itu, banyak pihak yang mengklaim bahwa optimalisasi bukan sebuah solusi Jika akhirnya peserta yang lulus passing grade dengan susah payah Namun ditempatkan di lokasi yang bukan pilihannya Pasti akan muncul masalah baru Hingga saat ini, seleksi kompetensi 3 yang rencananya tetap digelar Masih mengacu pada Permenpan RB No. 28 Di mana dapat diikuti oleh peserta yang sebelumnya tidak lolos dalam seleksi tahap 1 dan 2 Sementara itu, ketentuan lainnya adalah Pertama, peserta harus memilih kembali formasi di instansinya Yang masih belum terisi sesuai dengan sertifikat pendidik dan atau kualifikasi pendidikannya Jika nilai sebelumnya mau digunakan Kedua, peserta boleh melamar ke bentuk satuan pendidikan lintas jenjang Di seluruh Indonesia yang formasinya belum terisi setelah seleksi tahap 1 dan 2 Kabar lainnya, ada kabar tak sedap dari Komisi 2 Anggota Komisi 2 DPR Fraksi Pan Guspardi Gauss mengungkapkan Revisi Undang-Undang No. 5 tahun 2014 Tentang ASN tidak lagi berbicara mengenai pengangkatan tenaga honorer menjadi PNS atau PPPK Revisi UU ASN disebut hanya membahas tentang netralitas aparatur negara dan independensi kelembagaan Guspardi mengatakan pembahasan hanya akan fokus pada Revisi KASN Eksekutif Senior, Organisasi ASN, Masalah Pensiun dan Kesejahteraan Rakyat Saat ditanya mengapa masalah pengangkatan honorer tidak lagi dibahas Dia menjelaskan saat ini pemerintah telah mengakomodasikan tenaga PNS dan PPPK melalui seleksi terbuka Seleksi itu dinilai cukup membuka jalan bagi tenaga honorer yang ingin menjadi ASN Menurutnya, persoalan ASN tak bisa diakomodasikan melalui RUU ASN Sebab banyak tenaga honorer di Indonesia dan selalu bertambah setiap tahunnya Pengangkatan tenaga honorer, baik guru dan non-guru Menjadi ASN dikhawatirkan bakal menjadi beban pemerintah Sekarang ini kan bermunculan honorer dan itu tidak bisa dibatasi Misalkan ada jadi kepala daerah Dia akan menunjuk tim-timnya Itu kan honorer juga Jadi itu ranahnya kepala daerah Memang perlu ada pemerataan tapi tidak masuk dalam RUU ASN Kata Guspardi Dia juga menjelaskan saat ini pihaknya sedang berupaya mendudukan eksistensi ASN Agar tak terseret ke ranah politik ASN diharapkan tidak ikut campur tangan dalam dunia politik Agar independensi terjaga dan pelayanan publik maksimal Di sisi lain pihak PANRAP juga telah mewanti-anti Bahwa status honorer di instansi negeri Baik di kantor atau di sekolah mulai tahun 2023 Sudah tidak diperbolehkan lagi Untuk itu, honorer yang saat ini masih belum lulus menjadi tambah terbebani Di samping harus terus berjuang pada seleksi tahap 3 Juga terbebani dengan aturan pemberhentian tenaga honorer di instansi pemerintah Urusan DNA kami serahkan Hanya kesepakatan undang-undang Bahwa tenaga pusat itu hanya ada ASN dan P3K Kedepan itu masih kita beri tegang waktu 3 tahun Sekarang kan saya menyelesaikan ya Sekarang kan belum berada semua Terima kasih Terima kasih Terima kasih Selamat menikmati 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 Selamat menikmati